Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa dalam indahnya ramadhan Kali ini saya Hilbram Dunar yang menjadi host Bergantian dengan teman-teman host yang lain Tentunya juga bersama guru-guru kita yang sudah hadir Menemani Anda, menikmati indahnya Bulan suci ramadhan sambil menikmati hidangan sahur Insya Allah puasa kita dikuatkan Ibadah kita juga semua diterima amal ibadahnya Dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya Dan saya juga ingin menyapa untuk para jamaah yang sudah hadir disini Dari BKMT, betul ibu-ibu? Badan kontak Majelis Taklim Betul? Iya, terima kasih Semangat ibu? Semangat, karena baru sahur ya Kelihatan segar-segar semua Dan juga bapak-bapak disana aman? Aman Dan mudah-mudahan juga dengan Anda Siap untuk mendapatkan atau mendengarkan Tausiyah dari guru-guru kita Tentunya bersama Ustadz Abdul Samad Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Dan juga Ustadz Ujayanto Assalamualaikum Waalaikumsalam Pembahasan kita kali ini Membahas mengenai modernitas Ini adalah sebuah satu hal yang Sangat menarik dibahas Khususnya dilihat dari sudut pandang Islam Sekarang banyak sekali orang-orang yang Menggunakan kata modern Untuk berbagai macam hal Ketika orang menolak Untuk mengikuti perkembangan zaman Mulailah disebut-sebut kuno Kolot Terbelakang Jadi seakan-akan kita semua ini Harus berlomba-lomba Menjadi manusia modern Nah yang ingin saya ketahui Tentunya bagaimana Islam melihat Modernitas yang terjadi di dunia ini Apakah ada yang sudah terlewat jalur Atau sebenarnya ada cara-cara Untuk tetap bisa menjadi manusia yang modern Dari sudut pandang Islam Bagaimana mungkin Ustadz Abdul Samad bisa memulai Silahkan Izin Ustadz Modernitas Kata yang paling dekat dengan kata modernitas Dalam istilah Arab adalah Al-Hadassah Al-Hadassah Artinya sesuatu yang baru Apakah Islam ini menolak sesuatu yang baru Yang datang dari luar Kalau begitu maka kita tidak boleh pakai sepeda motor Tidak boleh pakai mobil Tidak boleh pakai handphone Tidak boleh pakai televisi Maka semuanya haram Semua masuk neraka Sekarang kita lihat bagaimana Perjalanan Islam Zaman Nabi SAW Masjid Nabawi Tiangnya batang korma Dindingnya labinah Yaitu tanah liat yang dijemur kering Lalu kemudian atapnya Pelupa korma yang disusun-susun Tidak ada kubah Dari mana datang bangunan melengkung kubah itu Dari Bizantium Bizantium seorang Seorang kaisar dari Romawi Bernama Bizant Maka disebut kota itu dengan nama Bizantium Lalu kemudian Setelah masa berikutnya Kota itu dirubah lagi oleh seorang kaisar Bernama Konstantin Menjadi Konstantinopel Maka kita lihat di Paris, Perancis pun Di Moskow Ada bangunan-bangunan Yang menggunakan melengkung kubah Gunanya untuk apa? Tidak ada tiang di tengah Karena tiang di tengah itu dibuat melengkung Sehingga lebih kuat, lebih kokoh Maka ketika Islam sampai Ke Roma Ke Konstantinopel Ini diambil Lalu kemudian menjadi bangunan Islam Apakah ulama mengatakan Ini haram Karena tidak pernah dibuat Nabi Boleh, Islam menerima Lalu kemudian sekarang kita lihat Masjid Nabawi Ada kubahnya cantik Bahkan masjid kita Bahkan yang anehnya Justru umat Islam menjadikan kubah Sebagai rukun masjid Kalau tidak ada kubahnya Berarti bukan masjid Padahal awalnya justru kubah Bukan datang dari sejarah Islam Tapi Islam tidak melarang kemajuan Lalu kemudian dari mana datangnya menara Bilal tidak pernah azan di atas menara Bilal hanya azan di atas Atap tembok satah rumah Karena rumah orang Arab tinggi Dia azan di atas Ketika sampai di Makkah Dia azan naik di atas Ka'bah Lalu kemudian ketika Islam Sampai ke Afrika Utara Tepatnya di tepi laut Mediterania Ada sebuah kota bernama Alexandria Alexandria kota yang didirikan oleh Alexander the Great Di sana ada sebuah batu tinggi Disebut dengan Manara Manara tempat api Kita menyebutnya Mercusuar Lalu kemudian orang Islam melihat Oh ini tempat api bagus sekali Tinggi Apinya dibuang Muazzinnya naik ke atas Dan sekarang Muazzinnya tidak naik ke atas Cukup kabel saja ke atas Orangnya dibawa Manara Lalu kemudian dari mana datang Mihrab Mihrab Yang dimaksud dengan Mihrab Adalah tempat imam Dengan bangunan melengkung di depan Masjid Nabawi aslinya adalah Bangunan petak saja Coba lihat replika Masjid Nabawi Yang ada di tepi Masjid Nabawi Yang ada di museum itu Ini bangunan petak Dari mana datang Ketika datang seorang arsitek Yang diundang Dari negeri Syam Di Damascus sekarang Maka dia buatkan itu untuk Imam Dan efisien Sehingga tidak Mengambil tempat kiri kanan kosong Jadi Islam intinya Selama tidak merusak akidah Selama tidak terkait dengan tawhid Maka kita boleh mengambil Jadi sangat unik Ketika saya pakai Sepeda motor Viral Lalu kemudian komen Eh somat Itu kan punya non muslim Kok ente pakai Cobalah dengar ceramah full Jangan potong-potong Beli paket 4 giga Saya mengerti ajaran Islam dengan benar Lalu kemudian ketika terjadi perang Perang Lalu kemudian datang seorang sahabat Bernama Salman Al-Farisi Farisi artinya Persia Naku dia menawarkan Ya Rasulullah Ya kami ketika di Persia Ada suatu strategi perang Bagaimana strateginya Kalau kami berperang Itu kami gali parit Parit itu bahasarapnya khandak Sehingga pasukan dari Makkah Tidak bisa masuk ke Madinah Karena kudanya tidak bisa melompat Adakah wahyu turun Untuk memberikan suatu strategi Kata Nabi Pakai strategi Akhirnya Nabi menerima Itu yang disebut dengan perang khandak Saksi sejarahnya sekarang Masjid 7 yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawar Artinya apa Nabi menerima strategi Yang datang dari Faris Persia Lalu kemudian Tidak ada yang namanya kantor Pada zaman Nabi S.A.W. Pada masa Umar bin Khattab Dua tahun juga tidak ada kantor Tapi pada masa Umar bin Khattab Maka dibuatlah Diwan Diwan artinya kantor Administrasi pemerintahan Dari mana ini diambil Dari Persia Karena pemerintahan yang hebat Waktu itu Peradaban yang maju Ada dua Blok Barat Rom Romawi Blok Timur Faris Persia Roma dipimpin oleh Kaisar Persia dipimpin oleh Shahin Shah Shah Raja di Raja Maka Islam menerima itu Selama dia untuk kemajuan Oleh sebab itu Kita lihat hari ini Umar Islam Boleh Bahkan pakaian Baju Muslimah Dengan modifnya Dengan aksesorisnya Maka selama tidak ada Melanggar aturan-anturan Pencerian Islam Islam amat sangat menerima Modernitas Kemajuan teknologi Kecanggihan Bahkan dia mempermudah Ya siru Berikan kemudah La tuhan siru Walau jangan dipersulit Bas siru Berikan kabar gembira La tuhan firu Jangan sampai Membuat orang jauh Dari agama Berarti boleh ya Ustadz ya Nah kadang-kadang Orang suka beranggapan Bahwa Untuk Bisa Sedekat mungkin Dengan Allah Mengikuti Nabi Mengikuti masa itu Makanya semuanya dimiripkan Mulai dari pakaian Tindakan-tindakan kita Nah apakah semuanya dimiripkan Itu berarti juga Menolak modernitas Saya pulang dari kuliah dulu Turun di Cengkare Sampai di airport Duduk Sebelum cap paspor Persis di depan saya Saya hitung antingnya 13 3 disini 3 disini 3 disini 3 disini 1 disini Melihat anting di bibirnya Bibir saya yang ngidup Itu saya pikir Dulu teman saya Waktu sekolah Ada juga laki-laki Yang pakai anting Waktu dia tusuk Saya lihat Dia menusuk Pakai jarum itu Sakit sekali Ini 13 tusukan Apa yang membuat Dia tidak merasakan Sakit itu Cinta Jadi kalau kita lihat Habait Itu sampai Penutup kepalanya Tiga Yang pertama Kolansuah di dalam Yang kedua Sorban yang dililitkan Yang ketiga Toilasan Toilasan kain Yang ditutupkan di atas Yang diselempangkan Kalau dia tidak diselempangkan Yang memanjang Namanya Wutrah Seperti yang dipakai Orang Saudi Arabia Padahal panas Gerah Berkeringat Kenapa mereka pakai itu Cinta Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah S.A.W Kul katakan Jadi kalau ada orang hari ini Pakai jubah Pakai sorban Pakai jenggot Jangan kita ejek Tapi bagi yang tidak Pakai jubah Pakai batik Pakai peci Pakai Tidak Karena Islam Ada hak Perintahnya kuat Fardu Dalil Kewajibannya Tidak di dalam ayat Tapi Di bawah itu Wajib Yang membedakan ini Mazhab Hanafi saja Yang lain wajib dengan Fardu sinonim Di bawah itu Sunat Muakat Di bawah itu Sunat Di bawah itu Mubah Jadi simpel saja Baik Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz Apalagi kalau membahas Mengenai modernitas Ini panjang sekali Yang bisa kita bahas Termasuk Ada yang beranggapan Kalau modern itu Identik dengan Kebarat-baratan Nah Apa maksudnya Bagaimana Ustaz Abdul Samad Dan Ustaz Ujayanto Memahami hal tersebut Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam Indahnya Ramadan Kembali dalam Indahnya Ramadan Menikmati Indahnya Bulan Suci Ramadan Tentunya Masih bersama guru-guru kita Ustaz Abdul Samad Dan juga Ustaz Ujayanto Tadi saya sempat Membahas mengenai Modernitas yang dilihat Dari keuntungan Dari seberapa kaya Seseorang Seberapa besar Penghasilannya Seperti apa yang dia punya Nah Apakah ini juga termasuk Dalam modern Dari sudut pandang Islam Mungkin sekarang Ustaz Ujayanto bisa menjelaskan Pertama Allah berpemuan Dalam Ustaz An-Nahl Dari anggur Bisa kubuat Minuman yang Menyehatkan Tapi dari anggur Bisa menjadi Khomer Bisa menjadi Minuman yang Memabukkan Ternyata Sama-sama Anggur Bisa Yudillu Bihi Kasiro Wayah Dibihi Kasiro Demikian juga Modernitas Modernitas Ada yang memang Menunjang Untuk bagaimana Pelaksanaan Peribadatan kita Kepada Allah Menjadi Sempurna Tetapi juga Dengan modernitas Jangan sampai Berkedok modernitas Tetapi malah Menjauhkan kita Dari agama Contoh Dulu Adhan juga tidak Pakai speaker Pertama kali ke Arab Dalam sejarahnya Itu ditentang oleh Ulama konvensional Speakernya Speaker Karena Adhan dulu Pakai Tadi cukup dengan Manaro itu tempat api Tapi mohon maaf Manaro tempat api Tapi disini Bukan untuk Api Untuk speaker Maka harusnya Me-speaker Karena tempat untuk neon Meneono Harusnya itu Karena itu bukan tempat api Harusnya bukan Manaro Harusnya kalau mau Konsisten Namanya itu Tapi prinsipnya Ketika ulama itu Menolak pakai speaker Tetapi ketika dia Baca buku Mohon maaf Baca Baca Quran Nggak kelihatan Dia pakai kacamata Kacamata adalah Produk modern Zaman nabi Nggak pakai kacamata Oh kalau itu Jadi wasilah Boleh Kecuali Sholat itu Boleh pakai speaker Tapi kalau sholat pakai musik Tidak boleh Karena itu di luar batas Mentang-mentang seniman Sholat dikasih musik Tung-tung-tung Tung-tung 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 Trung-tung Karena ada batas-batas Dimana sariyt Sariyt Itu harus dikat Artinya apa Jangan semua modernitas itu Ditolak Tetapi juga Tidak semua modernitas ini Karena apa Orang sekarang itu Wah Dulu Zaman Angkatan saya Orang punya pacar Itu Malu Sekolah kok berpacaran Sekarang kalau gak punya pacar minder Mosho sudah kuliah Belum pernah ngerasain Pacaran Padahal pacaran yang sekarang Pasti arahnya ke 90% orang pacaran itu Pasti kemaksiat Kissing, necking, petting, intercourse itu Mohon maaf Penelitian di Indonesia ini 95% orang yang pacaran Sudah takrobuzina Mendekati zina Karena kalau kamu berdua Yang ketiga adalah setan Ini bukan berarti kalau ada orang pacaran Berdua satpamnya datang Lah ini orang ketiga setan, setanya datang Bukan seperti itu Artinya bisa meloding file kan Jadi modernitas bukan berarti Dengan ukuran-ukuran yang tadi Anak modern itu harus mau berkawal bebas Harus ada ikhtilat segala macam semuanya Bukan itu ukurannya Modernitas adalah ketiga Karena kata modern ini secara akademis Adalah dia efisien, dia efektif Membuhanakan waktu yang tepat Dan itu islami Karena islam itu perubahan Begitu kan sudah ya Islam itu berubah terus Fikih itu adalah pemahaman orang terhadap agama Maka fikih bisa berubah Imam Shafi'i ada fikih yang lama Ada fikih Qaul Jadid ada Qaul Qodim Dulu pendapat lama ada pendapat modern Maka keniscayaan Orang itu ada perubahan Dan itu modernitas dalam islam Terima kasih Ke Ustadz Abdul Samad Kalau membahas mengenai modern dari sudut pandang ilmu pengetahuan Teknologi Katakanlah belajar sampai ke negara-negara Eropa atau Amerika Lalu belajar ilmu di sana Itu bagaimana? Rektor Al-Azhar pertama Bernama Sheikh Dr. Muhammad Al-Bahi Itu dapat gelar doktor dari Bond University Jerman Ada seorang Grand Sheikh Azhar Azhar itu yang paling tingginya Bukan rektor Tapi Grand Sheikh Namanya Profesor Dr. Sheikh Abdul Halim Mahmud Itu gelar doktornya dari Sorbonne, Perancis Ketika saya belajar di Mesir Menteri Agamanya namanya Profesor Dr. Hamdi Zamzakzuk Itu doktornya dari Menteri Wakapnya Itu doktornya dari Jerman Artinya apa? Mereka belajar apa di sana? Metodologi Tapi jangan lupa Sebelum berangkat ke sana Mereka sudah hafal Quran Usul fikirnya matang Arti da'ash'arinya kuat Fikirnya, hadisnya Maka kalau bentengnya kuat Silahkan Tapi kalau ujuk-ujuk Tiba-tiba berangkat Pulang bisa-bisa jadi ateis Jelas Yang mau diambil ini apa? Sebab banyak sekali Pelajar-pelajar kita Mengingin memancing Tapi malah dilarikan ikan Dia pancing Dia kira ikan kecil Ikan paus Dia ditelan ikan Ke bawah Oleh sebab itu Maka kita yang ingin mengirim Pelajar-pelajar kita juga Mesti berpikir dua kali Satu jayanto Artinya bahwa Sebetulnya Modernitas itu Bagian Kalau yang dimaksud Adalah Kemajuan Justru Islam itu Harus latar kabun Atau bahkan Antobak Manusia itu harus meningkat Setingkat demi setingkat Tentu Itu bagian dari rukun sholat Bahwa habis sholat Harus ngusap muka Walaupun kalau ada Ngusap muka Tidak usah di Sama dengan orang jabat tangan Kadang-kadang kita itu Tidak Orang jabat tangan Bagian dari persaudaraan Tapi habis sholat Jabat tangan Tidak ada dalam rukun Tapi kalau ada orang Ajak jabat tangan Tidak usah dikasih Tidak usah seperti itu Artinya apa Modernitas ini Mohon maaf Nanti silahkan saja Tetapi jangan Sistem idenya Jangan hilang Itu hanya simbol-simbol Untuk bagaimana Ide ini berjalan Maka Kalimat Kalimat Iman Itu harus ada Kalimatul amal Contoh La ilahilallah Itu adalah Kalimatul iman Muhammadur Rasulullah Itu kalimatul amal Sistem idenya Ada pada La ilahilallah Tetapi Kalimatul amal Caranya harus mengikuti Cara Rasulullah Artinya apa Nyembeli itu harus Dinahir Tapi untuk Penyembeliannya Bisa pakai pisau Pakai-pakai mesin Tetapi Tetap idenya adalah Semuanya Seperti itu Artinya Bahwa Sistem iden Dan sistem Tingkat amalnya Harus sesuai Wudhu itu Ada satu Yang modernitas Tetapi tidak bisa Dikaitkan dengan Sesuatu yang Misalnya Orang Hudhu pakai air Tapi kalau Tidak ada air Tayamum Tayamum pakai apa Debu Tapi tidak bisa Dimodelsin dengan Bedak Wah Dulu kan Zaman Dulu tidak ada Bedak Ya sudah Bedak Nyuci Ini ulama sepakat Misalnya Kalau kena najis Dicuci tujuh kali Salah satunya Pakai Tanah Oh belum ada Deterjen Sekarang pakai Deterjen Boleh enggak Itu diluar dari Karena apa Disitu ada Makna-makna syariat Yang tidak bisa Dimodelsin dengan itu Kalau Sholat Itu komunikasi Iya tetapi Tidak bisa dimodelsin Mentang-mentang sholat Itu komunikasi Ini bacaannya sama dengan kemarin Itu sama Tinggal idem Itu kan Masa kamu lupa Tinggal idem Karena disitu Bukan masalah Modernitas untuk Berkomunikasi Baik Kita lanjutkan lagi Sebentar lagi Dan juga memberikan Kesempatan untuk Jamaah Ibu-ibu Dan juga Bapak-bapak Kalau ingin bertanya langsung Kepada guru-guru kita Yang mungkin Mewakili pertanyaan Anda Yang menyaksikan program ini Jadi jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Kembali lagi kita Tentunya dalam Indahnya Ramadan Masih membahas Mengenai modernitas Dilihat dari sudut pandang Islam Tadi saya sempat bertanya Atau ingin menanyakan Kepada Ustaz Abdul Somad Dan juga mungkin Ustaz Vijayanto Bisa menambahkan Soal modernitas Yang ternyata Diidentikan dengan Kebarat-baratan Bahkan katanya Kalau belum Gayanya seperti Gaya yang ada di barat Belum modern Nah ini bagaimana Ustaz melihatnya Tapi saya luruskan dulu ya Karena Orang kita itu Melihat barat Itu kaitannya Eropa dan Amerika Mohon maaf Arab Saudi itu juga Barat kita India juga Barat kita Tetapi mindsetnya Yang dimaksudnya Western Western itu artinya Eropa dan Amerika Makanya Luar negerinya Bagi orang Indonesia ini Kalau sudah ke Eropa dan Amerika Sudah haji pun Dia tidak dikatakan Keluar negeri Karena konsep Begitu mindsetnya Saya orang psikologi Jadi saya tahu psikologi Jadi paling tidak Barat yang dimaksud Barat yang kaitannya Eropa dan Amerika Karena itu Merasa pedih Apa ada batas-batasnya Tentu ada Kapan teknologi itu Pule diserap Kapan itu dalam Batas-batasnya Tapi Ustaz Ustaz Sudah mau nambah Seringkali kita Westernisasi Korbannya Adalah Apa yang kita ambil Sebenarnya Dari Barat Yang seperti dijelaskan Ustaz Ujianto Eropa dan Amerika Kenapa kita tidak Mengambil disiplin Waktunya Kenapa tidak Kita mengambil Kerapihannya Coba kita lihat Bagaimana mereka Pakai jas Pakai dasi Rapi Kenapa kita tidak Mengambil tertib Lalu lintasnya Mengapa tidak Mengambil on time Mengapa tidak Mengambil bahasanya Mengapa tidak Mengambil teknologinya Kenapa tidak Tentang masalah bahasa Nabi S.A.W. Menugaskan seorang Sahabat bernama Zaid bin Sabit Ketika sampai di Madinah Karena di Madinah Tidak semuanya orang Arab Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir Yahudi Bani Qurayza Yahudi Bani Qainuqa Yahudi Khaybar Maka kata Zaid bin Sabit Ta'alam tuhu Wa hazak tuhu Aku belajar Bahasa Yahudi Hebrew language Aku belajar bahasa itu Sepaham-paham Nisfa Syahrim Setengah bulan Clear Selesai Hari ini kadang Pemuda-pemuda kita Kita lihat Yang diambil itu Bukan itu Yang diambil rambutnya Seperti sumbu kompor Sumbu kompor Celana yang sobek Ketika di tes Tufel Test of English Foreign Language Ini malah Tidak sampai 450 Bahasa kita Namanya Buceri Boleh tapi Ngechat sendiri Kalau di Jogja Ada namanya LKMD Artinya Rambutnya merah Segala macem Jadi kalau jalan Kayak membawa sampah Di atasnya Luar biasa Tapi memang Di dalam Islam Tentu Yang penting adalah Ada nilai simbol Ada sistem ide Ada simbol Ide nya itu Harus sama Tetapi simbolnya Boleh berubah Artinya Misalnya Sistem nilai nya adalah Makan itu tangan kanan Dimulai dengan Basmalah Tapi simbolnya Dengan tiga jari Tetapi tentu Simbol ini Bisa berubah Tergantung Apa yang dimakan Roslo makannya Dengan tiga jari Tetapi yang dimakan Apa Roti Gandum Kalau kita makannya Bubur Tentu tidak Dengan tiga jari Pakai sendok Maka sendok Adalah modernitas Dan itu boleh Simbolnya Yang penting Orang menutup Aurat Menutup Aurat itu Pakai baju Pakai model Nilon Boleh Pakai apapun Boleh Tetapi ada batasnya Jangan Tabar Ruts Jangan berpakaian Tapi telanjang Apa berpakaian Telanjang Tutup Auratnya Tapi Full press Bodinya Kelihatan Sehingga Lekuk-lekuknya Itu Luar biasa Walaupun Sudah tertutup Rapa Tapi pakai Baju balet Atau Baju senam Baju renang Keluar Itu jadi masalah Karena banyak Ada jilbob dulu Atasnya kerudung Bawahnya warung Kenapa Karena disini Itu luar biasa Tertutup jilbob Tapi yang di bawah Itu sensualitasnya Luar biasa Termasuk Tidak boleh pakai Pakaian Tapi telanjang Tertutup rapat Tapi streaming Dari plastik Kelihatan semuanya Maka juga Pakaian Tapi telanjang Cara jalan Mohon maaf Ini karena banyak Ibu-ibu Boleh modernitas itu Karena mohon maaf Kerudung yang modern itu Itu ada Sampai pakai jilbob Itu ada 99 tutorial jilbob Ini pasti belum punya Nanti beli Jilbob yang bagus itu 12 meter Beli putar sana Putar sini Naikkan lagi Turunkan lagi Naikkan lagi Turunkan lagi Kumpulkan di tengah sini Jadi kalau jalan Bawa sampah Ciput Daleman Yang sering saya sampaikan Itu Itu gak boleh lurus Ini standar banget Ini mohon maaf Ini gak modis sama sekali Yang bagus Yang pokoknya Yang nutup Separuh Jadi mohon maaf Jadi kayak Pokoknya serasa Bajak laut itu Semuanya Dan anehnya Itu kalau keluar rumah Begitu Di rumah Kadang-kadang Suami dateng Daster Seminggu Dikantung Dipakai lagi Gantung Pakai lagi Suami dateng Itu Daster satu Penitinya Lapan Luar biasa Mohon maaf Kapan Tidak boleh Satu Diantaranya Berpakaian Jangan berlebihan Jangan tabarut Jangan overacting Dua Pakai wangi-wangian Apa gak boleh pakai wangi Boleh Nyatanya pakai sabun mandi Ya yang wangi Gak apa-apa Tapi jangan berlebihan Pakai minyak serimpi Jadi kayak minyak seluruh Nyom-nyom Kayak jenazah lewat 100 meter aja Udah kelihatan Ya berlebihan Sebaik-baik wangian Untuk wanita itu Yang dia itu Bisa tercium Kalau udah deket Jangan dari jauh Sudah Tadi jadi tabarut Tadi Cara jalan Allah berfirman Mohon maaf Mohon maaf Dalam surat Luqman Ayat 19 Sederhanakanlah Kamu dalam Berbicara Sederhanakanlah Kamu dalam Berjalan Jalan tidak boleh Lekak-lekuk Kayak Puno unta Jalan dalam Satu garis Untuk wanita Tolong kameramen Ke saya Wanita bu Wanita bu Ini penting Tidak boleh Jalan Ini Mohon maaf Dalam satu garis Ini lihat Dalam satu garis Ini Mohon maaf Mohon maaf Kamera Kayak di catwalk Padahal di depan umum Nah Ini kenapa? Karena Dengan lingkak-lingkak itu Sensualitasnya itu Itu dijaga Saya pernah lihat Cari jalan Jalan di depan umum Jangan kayak Puno unta Termasuk Dalam Berkerudung Jadi ada Tugu monas Di atas sana Kemudian juga Jarang bicara Bicara Jangan overacting Sehingga Sahwati Mohon maaf Saya pernah dikerjain Oleh orang Nerima telpon Kalau mau susah tidur Telepon ke nomor tertentu Dengan suara yang mendesah Itu suara yang aurot Yang dimaksud itu Nanti ditemenin Setelah takut Belum pernah Saya pernah Dikerjain sama orang Ini dengerin Ternyata mendayu-dayu Itu gak boleh Walaupun juga Tidak boleh utulin Utulin itu Kaku Keras Saklek Jutek Sobat Alkolam Ayat 13 Baik Nanti kita lanjutkan lagi Singkatnya gini Alkolam itu Bentar Dari mana Bu Dari belakang Mau kemana Bu Mau ke depan Sudah makan sudah Gak makan modern Sudah punya suami Sudah mau lu ambil Gue keplet lu Belak dulu Jawabannya benar apa salah Mohon maaf Benar Jawabannya benar Tetapi itu enggak Caranya salah Itu dalam bicara Jutek Nanti kita lanjutkan Ya Baik Dan menarik Seperti yang sudah saya bahas tadi Kalau kita membahas mengenai Modernitas dalam Islam Seperti apa Ada satu juga yang membuat saya berpikir Kalau bicara mengenai modern Yaitu apakah modern itu selalu dihubungkan Dengan keadaan ekonomi Dengan uang Dengan kekayaan Seperti apa Kami akan segera kembali Jangan kemana-mana Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Indahnya Ramadhan Sebelum saya memberikan kesempatan Untuk jemaah Ibu-ibu Dan juga bapak-bapak Bertanya kepada guru-guru kita Masih ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ke Ustaz Abdul Somad atau ke Ustaz Wijayanto Mengenai modernitas ini Kan sekarang banyak yang bilang Kalau mau modern Eh kalau mau keren itu Harus mendekatkan diri kepada yang modern-modern Mulai dari fashion Mulai dari gaya kita Tapi Yang juga bisa disebut modern Ataupun keren sekarang sudah berubah Katakanlah Hafiz Quran Itu bisa dibilang keren Modern juga Lalu Tadi Ustaz sempat bilang Bolak-balik masuk masjid Itu keren Bagaimana Ustaz Abdul Somad menanggapi Sebenarnya teori mempengaruhi atau dipengaruhi Dulu ketika Islam pada puncak kejayaannya Pada masa Khalifah Abu Jafar Al-Mansur Membuat sebuah lembaga namanya Darul Hikmah Semua kitab-kitab dari Yunani diterjemahkan Akhirnya muncullah dokter hebat Afi Sena Filosof Afiroz Second teacher Al-Farabi Islam amat sangat hebat Ketika Islam pada puncak peradaban Menterjemahkan literatur Yunani Waktu itu Eropa baru belajar nulis nama Makanya ketika Islam bangkit di Andalusia Orang Barat itu mengikut-ikut-ikut Islam Mereka dari mulai cara berpakaian Pakai toga ketika wisuda Ketika bangunan-bangunan Ada istilah namanya Mozarabik Mozarabik itu artinya orang Eropa yang ikut-ikutan Arab Mozarabik Jadi hari ini sebenarnya teori ikut-ikutan Karena sudah menjadi high style Jadi ketika kita mampu memberikan sebuah pengajaran kepada anak-anak muda kita Sehingga muncullah istilah keren Kalau keren itu bangun subuhan Baik kesubuhan Dan itu sabda Nabi Sholat subuh berjamaah itu hanya dilakukan oleh orang-orang istimewa Itu sabda Nabi Artinya orang-orang yang diistimalkan di hadapan Allah Orang keren itu ya sering masuk masjid itu Kita harus bisa menciptakan iklim Keren itu siapa? Keren itu kalau taat kepada Allah Orang sholat itu keren Kalau nggak sholat baru nggak keren Harusnya kita harus seperti itu Walaupun tadi yang ditanyakan awal Bukan simbol-simbol Islam itu terus kita menjadi minder Karena di dalam teori behaviorism Mohon maaf Pakaian itu menentukan perilaku Kenapa orang pake surban pake itu Cinta kepada Rasulullah Cinta kepada Islam Dan itu membentuk perilaku Maka Islam melarangkan orang pake tato Karena dengan pake tato ada show off-nya Artinya apa? Justru kemodernisias bukan dengan tato Bukan dengan summer level-nya Bukan dengan free shake-nya Bukan dengan itu Modernisias adalah ketahatan Dan itu menciptakan iklim Baik kita kasih kesempatan untuk bertanya ya Ibu-ibu dulu siapa yang mau tanya bu? Waduh panjang ibu udah teriak aja bu Saya boleh kasih kesempatan ibu yang di depan dulu Silahkan ibu Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz Saya ingin bertanya Nama-nama alamat Nama-nama handphone Ntar aja tak Nama-nama Nama saya Syifa Fauzia Dari Badan Kontak Majelis Taklim Saya ingin bertanya tentang modernitas ini Bagaimana kita sebagai orang tua Menurunkan ataupun memberikan nilai-nilai Dan value kepada anak kita Untuk tetap relevan di zaman sekarang ini Yang begitu maju dan sangat modern Tapi juga akidahnya tetap kuat Dan juga imannya tetap kuat Kira-kira apa yang bisa kita berikan Ataupun untuk kita sendiri Dan juga terutama kepada generasi selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ibu Syifa Kami tampung dulu pertanyaannya Bapak-bapak yang mau bertanya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Nama saya Teguh Ananda Dari Universitas Islam Asyafi'iyah Pada umumnya Kita tahu tadi tentang Saudara kita yang berada di Yang kehidupannya jauh dari teknologi Mungkin Secara khusus Yang ingin saya pertanyakan Bahwa mereka jauh dari teknologi itu Ya itu secara logika itu wajar Tapi Bagaimana Kita menyikapi Bahwa saudara kita ini Tidak Tersentuh Tersentuh Islam ini adalah Agama keselamatan Atau mereka mencapai Jadi maksudnya kurang Belum ada Tidak tersentuh ajaran agama Islam Terima kasih mas Teguh Jadi pertanyaan saya Saudara kita yang berada di pelosok-pelosok Atau Dalam hutan itu dihukumi apa Oh oke baik Terima kasih Mas Teguh Terima kasih Salamu Kita ke pertanyaan dari Ibu Sipadulu Ustaz Hu Jayanto mungkin bisa menjawab Pertama tentang Bagaimana membekali anak kita Dengan modernitas Di dalam kitab Anasiru Kwa Tufil Islam Saya disampik mengatakan Empat yang harus kita tanamkan Satu Aki Datus Sohikah Bagaimana Menanamkan akidah yang lurus Itu dimulai dari Bapak Ibunya Dimulai dari orang tuanya Karena anak jadi Yaudi Nasrani Mas Yusi Dharma Gandul Uka-Uka Getayangan Uji Nyali Gado loco Sangat tergantung oleh orang tuanya Halo 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 Boleh saya tes Betapa orang tua punya pengaruh Boleh Tangan kanannya diangkat Semuanya tangan kanannya diangkat Semuanya Ayo tangan kanannya Gerakkan Gerakkan Saya jari tari sufi Bapak Ibu kalau ke Dubai Ke Yudan Ke Mersin Ada tari sufi Orang muter ratusan kali Gak jatuh Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita Lebih gini lagi Semua lihat saya Semua lihat saya Ikuti perintah saya Lebih gini lagi Lebih gini lagi Ikuti perintah Agak condong di Condong di tegakkan Semua lihat saya Semua lihat saya Ikuti perintah saya Lebih gini lagi Pegang dagu Pegang dagu Pegang dagu Pegang dagu Ibu Ibu pegang dagu Ibu pegang dagu Dagu Ibu Ibu pegang dagu Ibu pegang dagu Ibu pegang dagu Nah Nah masalah 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 Ibu denger gak Ibu Saya suruh pegang apa Dagu Ini kelihatan gak Pernah ikut Tahu siah saya Tapi kenapa Ibu yang dipegang Jidat Satu Pentingnya Pemimpin Maka Ibu Jadilah pemimpin Yang mempersona Bapak Ibu Menjadi orang yang Persona Di dalam akidah ini Kedua Kaitannya dengan Ibadah Termasuk Di dalamnya Adalah Akhlak Pulgarima Maka Anak Itu bagaimana Bukan disuruh Tapi diajak Kupeng Tanduk Ya Kupeng Dengar adan gak Dengar Anaknya suruh ke masjid Ibu nonton TV Bapaknya nonton TV Anaknya Oh anak kecil jangan ngerokok Lah bapak juga ngerokok Bapak kan udah tua Itu berarti dia nyuruh Bukan ngajak Maka akhlak Ibadah Yang berikutnya adalah Ta'lim ilmu nafi Yang berikutnya adalah Amalu soleh Pertanyaan kedua Singkatnya Saya nanti Ustadz Abdul Somad Yang menjebakkan Nanti dibaca Surat Al-Taubah Sama surat Al-Isra Nanti yang jelaskan Al-Taubah Surat 15 Dan Al-Isra 15 Bahwa orang yang Tersentuh dakwah Maka dia bebas Dari siksa Alam yak tigmunadir Karena memang Ustadz Abdul Somad Belum sampai Ke suku anak dalam Pembahasannya sebentar lagi Ustadz Ujain itu juga bisa menambahkan Tapi kita break dulu sebentar Masih ada waktu kita Untuk nanti menjawab Pertanyaannya Mas Teguh ya Jangan kemana-mana Kami segera kembali Dan langsung saja kita akan Mendengar jawaban dari Ustadz Abdul Somad Pertanyaan dari Mas Teguh tadi Saya ulang pertanyaannya Mungkin Anda terlewat Mengenai suku anak dalam Bagaimana dengan mereka-mereka Saudara-saudara kita juga Yang ada di pedalaman Yang mungkin belum Sepenuhnya tersentuh oleh Islam Apakah mereka dihukum Bagaimana hukumnya untuk mereka Dan apa yang bisa kita lakukan Silahkan Ustadz Kami tidak akan mengazab Suatu kaum Sampai kami mengutus Rasul Mereka disebut dengan Ahlul Fatrah Ajaran Nabi Isa sudah berlalu Ajaran Nabi Muhammad Belum datang 3, 2, 4 Rusak ini sudah Lalu kemudian dari 3, 2, 4 Ke 5, 7, 1 Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asyairah mengatakan Mereka selamat Karena mereka belum Kedatangan Nabi Ada pun di zaman sekarang Apakah mereka dapat berkata Kami juga selamat Karena tidak datang Ustadz-ustadz kepada kami Maka saya tidak Faham dengan yang ada Di pedalaman-pedalaman Tapi di beberapa tempat Yang kami kunjungi Di antaranya Kita dari provinsi Pakai kendaraan mobil 5 jam Lalu kita tinggalkan mobil Kita naik perahu Masuk ke dalam lagi Sekitar 5 jam Maka di dalam Ternyata mereka nonton TV Dan di sana ada Ustadz Wijayanto Betul Karena kita sering Dari darat Darat Dari darat ke udara Udara ke Darat lagi Darat ke laut Laut ke darat lagi Ke batu licin Itu kita bisa transit Dari darat Udara Laut Semuanya Jadi tidak ada Tidak ada istilah Mereka mengatakan Kami tidak Bersyarat Karena tidak ada Da'i yang datang Maka ada Ada pun kemudian Bahwa yang mempraktekkan Berdakwah secara langsung Alhamdulillah Ada sekolah tinggi Agama Sekolah tinggi Ilmu dakwah Muhammad Nasir Itu tidak memberi Ijazah sebelum Anak-anak ini Adik-adik mahasiswa ini Praktek selama Satu tahun Jadi kalau adik-adik tadi Dari Universitas Syafi'iyah Kita juga berharap Syafi'iyah Salah satu Alumni-nya Sebelum tamat Setelah selesai Nulis skripsi Setahun di dalam Dia berdakwah Dan mereka tidak hanya Perlu guru ngaji Jadi imam sholat Memimping jenazah Dari beberapa Yang paham teknologi Bagaimana menaikkan Air sungai Naik ke atas Bagaimana Yang dari fakultas perikanan Bagaimana buat karamba ikan Yang dari fakultas peternakan Bagaimana Ternak ayam Dari fakultas pertanian Bagaimana mengelola alam Maka disana juga ada Da'wah Dan mengangkat harta Mereka tidak bisa Hanya sekedar penyuluhan Tapi mesti ada Pendampingan Alhamdulillah Dari pengalaman Masuk ke dalam Sekarang ini akan Membangun 6 kelas Untuk sekolah Tafis Kur'an Anak terkebelakang Tapi kita tidak bisa Kita keroyokan Dengan Dewan Da'wah Kemudian Badan Amil Zakat Nasional Kemudian Dompet Do'afa Dan beberapa orang Kaya yang ikhlas Dan kita tidak Mengajak politikus Karena khawatir Nanti diajak Di pilkada Masya Allah Baik, terima kasih Ustaz Ustaz Jayanto ingin menambahkan Ya Paling tidak Setiap orang Nanti akan ditanya Pertanggung jawabannya Alam Yakti Kumunadhir Nah Itu bagaimana Apakah Belum ada orang Yang memberitahu Tentang Risalah ini Yang memeringatkan Ini boleh Ini tidak boleh Maka orang yang Tidak tahu Dia tidak Dihukum dosa Karena ketidaktahuan Kecuali Kalau tidak Mau tahu Kalau saya Ngaji Nanti malah tahu Kalau ini dosa Mendingan Tidak usah Ngaji Biar tidak tahu Ini sudah Dosa Sebelum dosa Maka bagi kita Satu tugas kita Rasulullah Ada empat alasan Kenapa kita harus Kesana Satu Rahmatanil alamin Rasulullah Diutus Untuk seluruh alam Ke suku Amad alam Itu semuanya Khotamul anbiya Rasulullah Tidak ada nabi Setelah itu Maka jangan berendam Dikali ciliwong Cari wahyu Tidak dapat wahyu Dapat wahyu ini Di situ Berendam Cari wahyu Di sungai Musi Sungai Masya Allah Tidak tahu Kalau di Jawa Suka ada Cari Ilham Cari wahyu Di situ Kalau di tempatnya Ustaz Semat Bodo Yang ketiga Mohon maaf Rasulullah Sudah meninggal Dan tidak ada Nabi lagi Jadi jangan ngaku-ngaku Nabi Tidak ada Nabi lagi Nabi sudah Kota Ambiya Dan tugasnya Kepada kita Maka Umat Muhammad Nanti masuk surganya Mendahului umat Yang terdahulu Kenapa? Karena mengambil Tugas Rasulullah Tugas kita adalah Mendakwakan Kalau dulu Umat Nabi Musa Kalau ada orang Durhaka Tugasnya Nabi Musa Sudah Nabi Kalau sekarang enggak Semua yang berdosa Semua yang maksiat Tugas kita semuanya Bukan hanya tugas Ustaz Abdur Somad Karena Ustaz Abdur Somad Cuma satu Di fotokopi juga Susah Makanya Mohon maaf Inilah diperlukan tugas kita Itu dari sisi kita Sisi lain Jika bagaimana Teman-teman itu Dapat didaya Bukan sekedar Kita nasihati saja Tetapi dakwah Dengan pilhal Terima kasih Terima kasih Saya punya satu pertanyaan Ke Ustaz Abdul Somad Sebelum saya tutup Program kita kali ini Bicara mengenai Modernitas Kan tadi Ustaz bilang bahwa Tidak apa-apa Asalkan membawa kebaikan Kita belajar dari Berbagai tempat Tapi apabila Kita ragu Modernitas itu Akan menurunkan Iman kita Apakah baiknya Kita menghindari Atau justru Memperkuat iman Dan mempelajari itu Contoh kongritnya apa Misalnya Contohnya Pergi ke luar negeri Tapi takut nanti Akhirnya terbawa-bawa Minum-minuman alkohol Makan-makanan yang tidak halal Daripada Saya itu Saya belajar disini saja Atau Insya Allah saya kuat Saya tetap berangkat Bagaimana Garis tengah Tulis negatif Tulis positif Kalau saya pergi Positifnya ini Ini Negatifnya ini Ini Dalam Islam Mengambil keputusan Ada namanya maslahat Baik Ada namanya mafsadat Negatif Lalu Bagaimana Cara kita menimbang-nimbang Menolak mudarat Lebih didahulukan Daripada mengambil Manfaat Ternyata manfaatnya apa Manfaatnya cuma Bahasa Inggris Kemudian konsisten waktu Disini juga banyak Tapi mudaratnya luar biasa Berapa banyak Yang dari sini Gagah perkasa Eh pulang jadi LGBT Nah Masa tujaran Kau ingin menambah Iya Yang penting Nanti ada di Tadi Di analisis what Artinya Strengthnya dimana Kelemahannya dimana Opportunitynya dimana Bahkan nanti Kita lihat pada Weaknessnya bagaimana Jadi Prinsipnya Itu prinsipnya Tasur Ruhul Imam Al-Ru'yati Manutun Bilmaslaka Semua yang kita lakukan Itu Harus melihat pada Kemaslahatan Kebaikan Kebaikan Untuk kita semuanya Dunia dan akhirat Maka Hanya tiga Khairulifidini Wamaasi Waakibati Amri Pertama Apapun yang kita lakukan Selamat untuk agama Kerja Hasilnya miliaran Tapi gak ada waktu sholat Tinggalkan Kerja Hasilnya luar biasa Karir meningkat Tapi gak boleh pakai Pakaian Sar'i Nah makanya itu Tidak baik secara agama Mohon maaf Ini tidak hanya untuk kerja ya Untuk cari suami Untuk cari istri Dilihat Khairulifidini Wamaasi Dan untuk kehidupan dunia Memang ini soleh banget Tapi gak ada kerjaan Nanti gimana Ya cari Yang layak Tinggalkan Ya tinggalkan Waakibati Amri Memang soleh Gajinya besar Tapi tinggalnya di jalur Gaza Wah Sangat rentan terhadap bom Rentan terhadap itu semuanya Akibat Atau Akibat Yang muncul setelah itu Khairulifidini Wamaasi Wakitar Apapun yang kita lakukan Itulah doa istikhara Baik Terima kasih Abdul Somad Boleh kita tutup dengan doa Silahkan A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Asyrafil Anbiya Walmursalin Waala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Allahumma Aslih Lana Dinan Alladhi Wa Ismatu Amrina Perbaikilah Sikap Beragama Kami Karena Ini Akan Menjadi Benteng Kami Terhadap Segala Perbuatan Masyiat Ya Allah Wa Aslih Lana Dunyana Lati Fihah Ma'asyuna Perbaiki Dunyakan Kerana Kami Hidup Disini Ya Allah Wa Aslih Lana Akhirat Lati Ilayha Ma'aduna Perbaiki Akhirat Kami Kerana Akhirat Lata Tempat Kami Kembali Kekal Abadi Selamanya Ya Allah Waj'alil Allahumma Jadil Hayata Ziyarat Lana Fikuli Khair Kalau Kau Takdirkan Kami Hidup Sampai Besok Hari Jadikan Kehidupan Ini Sebagai Tambahan Amal Salih Waj'alil Kalau Kau Takdirkan Kami Mesti Mati Maka Matikan Lah Kami Dalam Husnul Khatimah Dan Membuat Kami Berhenti Dari Perbuatan Dosa Ya Allah Allahumma Aslih Abna Ana Abna Atina Perbaiki Akhlak Anak Cucu Keturunan Kami Rabbana Atina Fidun Ya Asana Wala Asana Waktina Azaban Nar Wasallallahu Ala Sayyidina Maulana Wasyafi'ina Wadukhina Muhammad Baik Terima kasih Dan terima kasih Jaman yang juga Sudah hadir Dan juga anda yang Sudah menyaksikan Program ini Saya Hilbram Dunar Insya Allah Kita bisa bertemu lagi Dan juga dengan Hostos yang lain Dalam indahnya Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh